Seperti yang telah kita ketahui, pertumbuhan kasus COVID-19 di dunia masih sangat tinggi, khususnya di Indonesia. Pada data tersebut terlihat bahwa hingga saat ini Indonesia masih menjadi peringkat tertinggi untuk kasus COVID-19. Tingkat pertumbuhan penyebaran COVID-19 ini sangatlah tinggi, sehingga kita perlu mewaspadai area, kota, maupun provinsi yang terdapat zona merah maupun zona hitam di Indonesia. Penyebaran ini terjadi saat seseorang sedang bersin, batuk, maupun berbicara, yang mana menghasilkan cipratan atau droplet lalu bercampur dengan udara di sekitarnya, sehingga dapat berpotensi terhirup oleh orang yang ada di sekitarnya. Cara menanggulani virus ini membutuhkan kedisiplinan yang sangat tinggi. Selain menggunakan masker saat berpergian, hidup sehat, mencuci tangan, menjaga kebersihan udara sangatlah penting. Filterisasi udara yang baik adalah filterisasi udara yang telah menggunakan Ultraviolet Granicidal Irradiation. Sistem ini selain dapat membersihkan udara di sekitar, namun juga dapat mampu membunuh virus dan kuman. Seperti produk filterisasi udara di sebelah saya, dengan menggunakan Halton UVGI, mampu menghentikan virus di udara sampai dengan radius 140 meter. Cara kerjanya seperti ini, udara masuk melalui dari bawah, kemudian di dalamnya terdapat 2 lampu UVC light dengan gelombang 254 nanometer yang dapat membasmi virus, kuman, dan bakteri. Kemudian lampu tersebut juga dikelilingi oleh filterisasi udara dengan kelas tertinggi yaitu MERV 13, yang mana dapat menahan partikel sampai dengan 0,3 mikron. Cara kerja mesin ini sangatlah simpel, tinggal plak dan nyus. Kemudian dilengkapi dengan controller, berfungsi sebagai alat pengukur sirkulasi udara. Halton UVGI juga telah dilengkapi dengan 4 cluster wheel, sehingga memudahkan untuk melakukan mobilitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!